Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899 Membahas sesuai kebutuhan, kalau gak butuh ya gak usah dibahas Bumper dulu Mari kita bahas pembahasan yang pertama Ini datangnya dari Zlatan Ibrahimovic yang cuekin rumelulu kaku Jadi gini maksud baik tak selamanya direspon dengan cara yang sama Itu pula pengalaman yang dirasakan Bomber Inter Milan dan Timnas Belgia Romelu Lukaku Romelu Lukaku bertikat baik untuk memperbaiki hubungannya dengan pemain yang melabeli dirinya sebagai Tuhannya AC Milan Zlatan Ibrahimovic Hal itu dilakukan Romelu Lukaku pasca kemenangan Timnas Belgia dengan skor 3-0 atas Sweden Pada kualifikasi Eropa 2024 di grup F Sabtu dini hari Gue juga cukup kaget kenapa Zlatan Ibrahimovic tiba-tiba posting dirinya lagi pake jersey Sweden Dia di Instagramnya Wah gua pikir tuh cuman Nah biasa lah ya Kayak legend-legend biasa gitu ngeser-ngeser fotonya waktu di Timnas Ternyata tiba-tiba dia main Jadi pemain pengganti Aduh gua lupa lagi menitnya berapa Hmm Kan Ini Ada apa nih Ada apa dulu Coba cerita Kenapa tiba-tiba Eh Christian Ronaldo Tiba-tiba Zlatan Ibrahimovic Main lagi bersama Timnas Wedia Mungkin dia kangen Dia butuh Jam bermain yang banyak Ketika Kembali lagi dari cedera yang panjang Jadi gini terusannya Rumelu Lukaku menjadi bintang pertandingan setelah dia berhasil mengukir hat-trick alias 3 gol ke gawang Belgia Ketika striker Inter Milan ini menorehkan 3 gol sensasional Maka penyerang Timnas Wedia Zlatan Ibrahimovic memecahkan rekor pemain tertua yang tampil di kualifikasi Piala Eropa Zlatan tampil di usia 41 tahun Nice 5 bulan dan 21 hari Nih gak ada menit dan detiknya nih Dia memecahkan rekor mantan keeper Timnas Itali Dinozov saat bermain melawan Swedia di usia 41 tahun 3 bulan dan 1 hari pada tahun 1983 Waduh Apa lu jangan-jangan udah membaca artikelnya Dinozov dia itu main Gue pikir ya Zlatan Ibrahimovic itu lagi baca-baca di artikel gitu Entah itu di Google Entah itu di Instagram Ah pokoknya dimanapun Ah gue harus main nih memecahkan kebuntuan atau memecahkan rekor pemain tertua di Piala Eropa Walaupun di kualifikasi tapi kan ini resmi gitu Bukan persahabatan Jadi lanjutannya seperti ini Romelu Lukaku dan Ibrahimovic diketahui memiliki hubungan yang kurang harmonis Meski pernah sama-sama memela klub Liga Inggris Manchester United Hubungan keduanya di seri A perlahan mulai renggang Puncaknya terjadi saat pertemuan Inter Milan dan A9 di babak perempat final Coppa Itali 2 musim lalu Yang ditanduk Nih fotonya seperti ini Lukaku dan Ibrahimovic nyaris menyuguhkan insiden baku hantam Tampol-tampolan gitulah di derby di Lama Donina Tersebut setelah kedua pemain terlibat friksi Baik Ibrahimovic dan Lukaku saling melempar sindiran Yang endingnya membuat laga harus dihentikan sejenak Gara-gara tensi yang tinggi Kedua pemain tersebut Kini Romelu Lukaku mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan sang senior Cie senior Dia memberikan jelatan Ibrahimovic pujian agar luluh dan kembali bisa berhubungan baik Jadi gini katanya Zelatan adalah seorang pejuang Pemain yang telah berada di puncak selama bertahun-tahun dan harus dihormati Elah Penjilat Emang harus seperti itu gitu ya Untuk memuji seniornya gitu Dimana Ya karirnya dia di Inter juga Gue liat di komentarnya Interisti juga Mending dia cabut dah Lalu pembahasan kedua kita Di video kali ini Itu datangnya dari AC Milan Mendapatkan dukungan penuh Dari Milanisti setelah 37 ribu Tiket penempat final Liga Champions Ludes Belum termasuk gue Itu 37 ribu 37 ribu Jadi gini beritanya AC Milan akhirnya kembali menjaga tradisi mereka di kompetisi Eropa Khususnya di Champions League Setelah sempat absen selama 7 tahun AC Milan kembali ke ajang Liga Champions Ke ajang Ke ajang Champions League Pada musim 2021-2022 Tapi kembalinya AC Milan ke Liga Champions Tidak berakhir manis Oke Gue tau ini Artikel ini sengaja kali ya Ini Sebuah artikel ini menjelaskan Oke Kenapa gak pada intinya Tapi gue juga butuh konten gitu kata dia Yaudah oke oke Gue baca ini ya Setelah gagal pada musim sebelumnya AC Milan kembali mencoba Peruntungannya mereka pada musim 2022-2023 Hasilnya AC Milan berhasil melaju ke babak perempat final Meski terseok-seok Enggak juga sih Tapi gak tau lah Terserah lu Anak asu Stefano Pioli tersebut Memastikan diri lolos ke babak perempat final Setelah berhasil menyingkirkan Tottenham Hotspur Di babak 16 besar AC Milan berhasil menang dengan skor agregat 1-0 Dan siap-siap pelatihnya dipecat Jangan-jangan Di otak gue isinya itu ada Antonio Conte Yang dipecat sama Tottenham Tapi kita lagi ngebahas 37.000 ini udah sold out tiketnya Lanjutnya nih Kesempatan ini akan menjadi perempat final Pertama AC Milan dalam 10 tahun terakhir Di Liga Champions Kali terakhir Rossoneri mencapai babak perempat final Adalah pada musim 2011-2012 Iya sih Itu mah lebih dari 10 tahun ya namanya ya Waktu itu AC Milan harus tersingkir Karena kalah agregat dari Barcelona Dengan skor 1-3 Waktu itu masih ada Alessandro Nesta Kalau lu inget Itu video potongannya Waktu Alessandro Nesta Ngeblok kesempatannya Lionel Messi Kesempatannya emas Dan Lionel Messi tergeletak Terus dia begini-begini Tak-tak-tak-tak gitu Di lapangan Di rumput hijau Ya Allah Ya kan lagi di lapangan Kenapa harus dijelasin sih Kan mainnya di lapangan Ya gue pengen nemu komedinya Cuman gimana gitu Susah Membaca artikel yang seperti ini Bikin gue deg-degan Karena satu kali tag Dan Gue mencoba realistis aja kali ya Karena cuman penggemar Seri A Yang sekarang udah jadi babak-bapak Susah untuk menikmatinya lagi Ya tergantung sih ya Paling partai-partai besar doang Dia paling nih ya Fansnya Liga Itali tuh Entah lu itu Milanisti Interisti Juventini Romanisti Laziale Sama Napoli Fansnya Napoli Kenapa sih gue harus lupa Fansnya Napoli Itu Mending nonton Partai besar gitu Derby kayak apa kayak gitu Kan udah males ya Gue tuh udah tuh Gue udah capek Mata gue Ini yang Enak Kalau yang fansnya Liga Inggris gitu Bisa nonton sore gitu Nah Liga Itali Dari tahun ke tahun Sampai Ubanan Ya mau gimana lagi Kenapa harus Kenapa gue harus bikin Konten seri A gitu Spesifik lagi A9 gitu Karena gue suka bro Suka gue ngebahas Liga Itali Apalagi AC Milan Kadang-kadang gue slipin Internya Kadang-kadang gue slipin Juvenya Romanya Yah Support ya Selanjutnya Ada Alvaro Morata Ini Datangnya Dari Alvaro Morata Yang kontraknya Abis Di Wanda Metropolitano Akan berakhir pada Juni 2024 Dan menurut Lagazeta Delosport Ia menjadi target Utama AC Milan Untuk memperkuat Departemen Penyerangan Mereka musim depan Wow Fantastis banget Ini yang baca artikel Seperti gue Harga Morata Yang hanya Sekitar 15 juta euro Media yang berbasis Di Milan tersebut Menilai Jika Morata Cukup tertarik Kembali ke Seri A Tapi Milan gak sendirian Sang pemain Dikabarkan Sudah menerima Tawaran Dan Sedang Mempertimbangkan Tawaran dari Beberapa klub MLS Mending Ke Liga Italia Coba ya Coba lagi deh 3 tahun kali Morata Dijanjikan Gaji tinggi Sama seperti Bintang Eropa Lainnya Wah Ke LA Galaxy Mungkin Sama Ricard Lupik Selain AC Milan Pemain 30 tahun Tersebut Memiliki Satu Opsi Lagi Di Itali Menurut Tutosport Juventus Terus Memantau Mantan Penyerang Mereka Tersebut Dan Tertarik Untuk Membawanya Ke Allianz Stadium Oh Ternyata Juventus Juga Pengen Latah Lanjut Alvaro Morata Sudah Bermain Selama Empat Musim Di Turin Mencetak 59 Gol Dalam 185 Penampilannya Tapi Sayangnya Sinyonya Tua Hanya Dapat Mendatangkan Alvaro Morata Jika Dia Bersedia Pemotongan Gaji Ya Ampun Jangan Sekatus Lagi ya Jangan Aneh Aneh Juve Lu Kemarin Lu Banyak Kasus Udah Mendingan Mundur Lu Cari Pemain Yang Di bawah Sandar Malah Malah Alvaro Morata Bukan Satu-satunya Target Juventus Di Madrid Direktur Olahraga Atletico Madrid Andrea Berta Juga Menjadi Opsi Untuk Menggantikan Frederico Cerubini Di Akhir Musim Menurut Laporan Tersebut Berta Merupakan Target Utama Juventus Untuk Peran Itu Oke Aduh Terlalu Ini Banget Ya Ini Beritanya Jadi Kemungkinan Ya Gue sih Sebenarnya Udah Baca Kebelumnya Bukan Baca Artikel Ini Artikel Yang Lain Di Media Sosial Bahwa Alvaro Morata Justru Pengennya Kemilan Gue heran Yang udah Kita ketahui Atau Gue Pertegas lagi Yang belum tau Model Semacam Kenapa Bisa Ada Kita contoh ya Contoh Sedroff Cedroff Cedroff Pernah Di Inter Sama Di Milan Lalu Ada Ibrahimovic Pernah Di Juve Di Inter Sama Di Milan Ternyata Perpindahan Pemain Ke rival Itu Entah Itu Pemain Ata Entah Itu Pelatih Itu Hal Biasa Ternyata Yang Membesar Besarkan Itu Medianya Itu Gue Baru Tahu Di Beberapa Tahun Belakangan Ya Gue Pikir Kayak Model Dari Milan Calhanoglu Yang Dari Milan Ke Inter Itu Makanya Gue Pernah Gue Sih Subscriber Gue Juga Dikit Di Youtube Ya Kalau Lu Mau Nambahin Silahkan Terus Di Instagram Gue Juga Dikit Followers Ya Kalau Lu Mau Nge-add Gue Ya Di Deddy Kurniawan 1899 Di Deskripsi Gue Cantumin Cuman Bukan Itu Informasinya Yang Informasi Gue Kesampein Adalah Hakan Calhanoglu Pindah Ke Inter Ya Biasa Aja Udah Sama Makanya Banyak Pemain Pindah Dari Milan Ke Inter Atau Inter Ke Milan Atau Juve Ke Milan Atau Juve Ke Inter Gitu Itu Kayaknya Lumrah Tapi Ternyata Media Media Di Sana Itu Membesar Besarkan Lalu Gue Pernah Yang namanya Baca Sebuah Artikel Dan Ini Juga Udah Lama Banget Yang Menyatakan Emang Seperti Itu Kalau Bukan Pelatihnya Eh Bukan Pelatihnya Di Itali Sana Ya Seperti Itu Misal Stefano Pioli Pernah Menjadi Pelatihnya Inter Waktu Itu Pioli Ya Gagal lah Istilahnya Sama Kayak Waktu Jamannya Giampaolo Gue Rasa Sebagian Besar Milanist Juga Lupa Sama Mantan Pelatih AC Milan Giampaolo Gue rasa Sih Gitu Cuman Makanya Kita terbantu Sebuah Artikel Atau Sebuah Media Gak Gak Ketemu Pancelanya Gini Aja Kosong Bener Yaudah Sekian Terima kasih Buat Lo Yang Udah Nyimak Video Ini Di Channel Gue Deddy Kurniawan 1899 Terima Kasih Gue Pamit Assalamualaikum Ciao